Seorang pembantu yang tega membunuh banjikannya sendiri dengan keji guys Halo semuanya, balik lagi di channel aku Terima kasih yang udah ngeklik video ini Dan seperti biasa, buat kalian yang baru di channel aku Jangan lupa untuk subscribe di bawah Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video selanjutnya ya Jangan subscribe, terima kasih banyak Oke guys, jadi di video kali ini Aku bakal membahas lagi tentang psikopat atau pembunuh berantai Nah, jadi akhir-akhir ini aku memang lagi sering ngebahas tentang psikopat atau pembunuh berantai Nah, jadi buat kalian yang penasaran tentang video-video ku sebelumnya Tentang psikopat dan juga pembunuh berantai Dan gak kalah seremnya dan kejamnya Apalagi ada cerita yang bener-bener menyedihkan sekali Jadi buat kalian yang mau nonton Boleh banget langsung klik like card di atas Atau kalian langsung scroll aja di daftar video-video aku, oke? Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang ada salah satu perempuan Yaitu Virginia Christian yang merupakan seorang psikopat atau pembunuh berantai Yang pertama kali dihukum menggunakan kursi listrik Tapi dia ini itu kita bisa bilangnya itu bukan psikopat ya Aku bilangnya ini dia bukan psikopat Kenapa sih? Nah, jadi nanti kalian nonton video ini sampai habis Dan kalian simpulkan ya Virginia Christian ini itu merupakan psikopat atau enggak Tapi menurut aku enggak Kenapa sih aku bilang enggak? Nah, karena itu nonton video ini sampai habis Karena aku bakalan ngebahas tentang kasusnya ini Jadi guys, si Virginia Christian ini itu adalah wanita pertama Yang mati tereksekusi dengan kursi listrik Kenapa sih dia dieksekusi dengan menggunakan kursi listrik? Karena dia ini sudah terbukti alias sebagai pelaku dari pembunuhan majikannya sendiri Yaitu dia membunuhnya dengan alias menghabisi majikannya itu dengan tongkat Dan lebih parahnya lagi, si Christian ini itu masih berusia sangat muda sekali Itu sekitar usia 17 tahun Nah, jadi si Virginia Christian ini itu berasal dari Elizabeth City Country dari Virginia Nah, kasus Christian ini itu tersiar ke berbagai negara pada tanggal 16 Agustus 1912 Jadi, ini udah lama banget ya 1912 Jadi, udah lumayan lama banget kasusnya Nah, jadi motif dari si Christian ini menghabisi majikannya itu Karena majikannya ini itu terbukti telah menuduh si Christian ini tanpa bukti Yaitu majikannya ini bernama Ida Belote yang masih berusia 51 tahun Jadi, motif dari si Christian ini yaitu si Ida Belote alias majikannya dari si Christian ini Dia itu nuduh si Christian ini tanpa bukti gitu loh guys Kemudian, gubernur yang pada saat itu sedang menjabat sebagai gubernur Dia itu mendukung eksekusi untuk si Christian ini Yaitu di menggunakan kursi listrik Hanya karena dia ini mau pamer kekuasaan Sebagai dalih dari keamanan rakyat gitu guys Jadi, dia ini kayak rakyat ini kan menyuruh si Alias kayak demo untuk si Christian ini dihukum Alias di eksekusi secara menggunakan kursi listrik Nah, jadi si gubernur ini mendukung gitu Supaya dia ini kayak, oh si gubernur ini adil banget gitu loh Padahal menurut aku nggak adil Jadi, kasus dari Virginia ini itu menjadi catatan sejarah Karena status korban wanita pertama yang dieksekusi mati dengan kursi listrik Kalian tahu kalau misalnya kejadian ini tahun 1912 Dan dia ini merupakan wanita pertama yang dihukum Atau dieksekusi menggunakan kursi listrik Jadi, banyak banget nih yang nyebarin kalau kasus Christian ini itu Dia itu merupakan seorang pembantu yang tega membunuh majikannya sendiri dengan keji guys Tapi, menurut pengakuannya nih kan si Christian ini diinterogasi gitu kan Dan menurut si pengakuan Christian ini Dia ini itu bilang kalau majikannya ini alias si Belote ini itu suka menyiksa si Christian ini Jadi kan si Christian ini itu bekerja sebagai pembantu di rumahnya si Indah Belote Dan si Belote ini itu sering menyiksa si Christian ini Di perkara yang memuncak banget Saat si Belote ini menuduh si Christian itu mencuri Leontine dan juga Rocknya Jadi, di awal video tadi aku bilang kalau misalnya motif dari pembunuhan ini Karena si Belote ini menuduh si Christian tanpa bukti Yaitu menuduh mencuri Leontine dan juga Rocknya milik si Belote ini tanpa bukti Jadi, dia kayak nuduh si Christian yang mencurinya Si Christian ini pada saat itu dia itu kabur dari siksaan Belote Jadi, dia ini hanya bisa berlindung di dalam kamarnya Jadi, pada saat si Belote ini itu mulai menuduh si Christian Belote ini mau menyiksa si Christian lagi gitu Dan si Christian ini memutuskan untuk berlindung lah ya guys Kalau misalnya kita mau disiksa ya pasti kita berlindung Apalagi sama orang yang nggak dikenal gitu kan Akhirnya dia ini itu bersembunyi di dalam kamar si Christian ini Dan pada saat si Belote ini ngedobrak-dobrak pintu gitu Dan pada saat pintunya sudah mau termuka Si Christian ini dia siap-siap ambil tongkat Yang biasa digunakan untuk menyangga jendela Dan pada saat si Belote masuk ke kamarnya Dia langsung memukul kepala si Belote hingga setengah sada Nggak sampai di situ ya Si Christian ini tuh kan kayak bener-bener bungok banget kan Sama tingkahnya si Belote ini Karena si Belote ini kan bener-bener kayak apa ya Dia tuh setiap hari nyiksa si Christian ini Kalau misalnya kita disiksa setiap hari sama orang yang kita nggak kenal Itu pastinya kita kayak ada dendam lah Ada rasa benci dan rasa buang Hingga pada akhirnya si Christian ini mencoba untuk melanjutkan pembalasannya Alias dia ini kayak balas dendam gitu Karena si Belote ini sudah sengah sadar gitu ya Sudah dipukul kepalanya Si Christian ini akhirnya dia lanjut untuk membalas dendamnya gitu Kayak dia melampiaskan kemarahannya gitu Jadi pada saat si Belote ini sudah setengah sadar ya Jadi si Christian ini langsung menyumpal mulut si Belote ini dengan handuk dan langsung mencekiknya hingga tewas Jadi kan dia ini kayak udah dendam banget sama si Belote ini Jadi dia kayak melampiaskan kemarahannya itu kepada si Belote ini Karena si Belote ini sering meniksa si Christian ini guys Setelah dia membunuh si Belote Si Christian ini lalu mencuri semua isi dompet Belote dan seisi harta yang ada Dan juga dia mencuri cincin yang masih dipakai di lengan si Belote ini guys Sehingga pada akhirnya dia ini langsung ditangkap oleh kepolisian Dan polisi ini bilang kalau misalnya dia bakalan dihukum dengan menggunakan kursi listrik Dan pada saat itu juga ibu dari si Virginia Christian ini Dia itu kayak mengajukan surat permohonan alias surat permohonan keringanan hukuman Yaitu ibunya ini bernama Carlote Christian Dan jadi dia ini kayak diajukan permohonan keringanan hukuman terhadap anaknya gitu loh Karena kan kayak bener-bener gak adil banget Karena kalau misalnya kita di situasi tersebut Ya pasti kita melakukan hal yang sama dengan si Christian ini kan Tapi semua upaya yang dilakukan oleh si ibunya Christian ini itu sia-sia Jadi karena si ibunya ini mengajukan surat permohonan gitu ya Surat permohonan keringanan Tapi kepolisian dan juga pihak berwenang itu bener-bener gak menerima surat permohonan keringanan hukuman kepada si Christian ini Pada akhirnya pada saat diinterogasi si Christian ini langsung mengakui kesalahannya tersebut Jadi sebenarnya nih di waktu yang sama Christian ini tuh menjelaskan gak ada niatan sama sekali untuk membunuh majikannya tersebut Namun hal itu tuh berubah ketika si Ida Belote ini kan dia kayak berusaha untuk masuk ke kamarnya si Christian tadi kan Pada saat si Christian mau sembunyi dari siksaan si Belote ini Dia pada akhirnya ya dia kayak langsung kepikiran untuk memukuli si Belote ini Ditambah lagi pada saat dia setengah sadar dia langsung kayak aku mau bahas dendam nih Kayak dilampiaskan semua gitu kemarahannya kepada si Belote Dan pada akhirnya dia bunuh si Belote ini bener-bener sampai dicekik dan juga sampai dipukul gitu Eksekusi hukuman mati menggunakan kursi listrik yang ditujukan kepada si Christian ini itu dilakukan tepat pada ulang tahun si Christian ini Yang ke 17 tahun pada bulan Agustus 1912 di penjara Jadi 17 tahun itu kalau misalnya sekarang itu bisa dihitung masih sekitar SMA ya guys Kelas 12 mungkin ya Nah hingga pada akhirnya setelah si Christian ini itu dieksekusi udah meninggal nih ya di kursi listrik Tubuhnya itu kemudian dikirim ke Universitas Negeri untuk dijadikan bahan penelitian Karena pada saat itu ibunya ini gak sanggup untuk menebus jasad dari si Christian ini Ini menurut kalian gimana nih? Ini adil atau enggak sih? Kalau menurut aku dia ini gak adil banget sih Kayak kalau misalnya kita di situasi tersebut kita di posisinya si Christian pasti melakukan hal yang sama gitu ya Untuk melindungi diri kita sendiri dari siksaan orang yang kita gak kenal gitu kan Nah dan menurut kalian nih komen di bawah nih Si Christian ini merupakan psikopat atau bukan sih? Kalau menurut aku dia ini bukan psikopat Itulah alasannya kenapa aku bilang si Christian ini tuh bukan merupakan psikopat Karena ya kalau misalnya kita lihat gitu lah ya Gitu ya dia tuh bener-bener gak ada nih atau untuk membunuh si Belote ini Tapi pada saat si Belote ini menuduh dan juga kayak mau nyiksa si Christian ini Jadi dia ini kayak tepet kayak bener-bener pikirannya tuh gak panjang lagi Jadi dia langsung ambil tongkat mukuli sampai setengah sadar si Belote ini Dan pada saat si Belote ini sudah setengah sadar Si Christian ini lanjut untuk mencekik si Belote sampai tewas Ya kalau misalnya kalian di situasi tersebut apa sih yang kalian lakukan? Untuk apa ya? Kayak bener-bener kita tuh udah gak ada pikiran panjang lagi gitu loh Gak ada cara yang lebih bagus lagi untuk menyelamatkan diri Kecuali ya melawan gitu ya Karena dia sudah ada di dalam kamar Dan si Belote ini sudah bener-bener ngedor-ngedor pintu kayak maksa untuk masuk kamar Untuk nyiksa si Christian ini Ya jadi menurut aku Christian melakukan hal tersebut untuk melindungi dirinya sendiri gitu Dan dia menurut aku gak sengaja ya untuk memukuli alias membunuh si Belote ini Karena memang keadaannya itu sulit gitu ya Kayak pilihannya membunuh atau gimana gitu kan gak tau kan Jadi bener-bener menurut aku gak adil sih ya guys Nah menurut kalian gimana nih? Komen di bawah ya Oke guys jadi sekian dulu untuk video aku kali ini Kalau kalian suka jangan lupa tolong kasih like-nya, komen, dan juga subscribe Dan buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis Terima kasih banyak Dan buat kalian yang mau request boleh banget terus di kolom komentar di bawah Oke jadi sampai jumpa di lain hari Dulu-dulu